Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel G-Shock Go Banyuwangi Oke Paman, jadi hari ini kita kedatangan jam tangan lagi ya Jam tangan di depan kita ini adalah Casio G-Shock GD400MB ya Coba kita lihat untuk back case nya, oke Jadi GD400MB menggunakan nomor modul 3434 ya Paman, mantap sekali Oke Paman, jadi GD400MB ini akan kita bongkar total ya Keseluruhan termasuk kaca dan faceplate ya Karena jam tangan ini mengalami masalah pada kaca bagian dalam ya Paman Bisa dilihat ya, untuk kaca bagian dalam sudah berkabut ya Paman, seperti ini Jadi jika dimiringkan akan kelihatan ya kabutnya Oke, kelihatan jelas ya Jadi untuk membersihkan kaca ini kita harus bongkar total ya Paman Jadi untuk GD400MB langsung saja ya kita eksekusi Terima kasih telah menonton! 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 400 ini menggunakan bulbar ya paman jadi untuk melepas besi pelindung ini kita harus melepaskan keempat tombol ya jadi harus dilepas dulu dari dalam kemudian kita angkat untuk bezel dan bulbarnya jadi seperti ini kita lanjutkan nanti melepas kaca dan faceplate oke langsung kita lepaskan ya jadi untuk tombol ini ada e-clip ya jadi ada pengaitnya di bagian dalam kita harus lepas dulu oke langsung kita lepas ya untuk tombolnya seperti ini siapkan magnet ya paman supaya pengunci tombol tidak hilang jadi kita amankan di magnet langsung kita lepaskan ya paman oke jadi setelah pengunci tombol kita lepas kita keluarkan untuk tombolnya ya paman jadi didorong seperti ini oke hati-hati di bagian dalam tombol ini ada bagian pair bagian ring dan bagian karet ring ya ada dua yang berwarna hitam yang berwarna hitam ring besi 1 dan pair ya jadi jangan sampai hilang oke kita lanjutkan oke paman keempat tombol sudah berhasil kita lepas ya jadi untuk tombol lampu tidak usah dilepas ya paman jadi seperti ini langsung kita keluarkan ya selesai langsung kita keluarkan ya bezel atas jadi caranya harus seperti ini ya paman kita lihat ya jadi bisa dilihat kotorannya seperti ini ini wajib kita bersihkan ya paman oke mantap sekali oke paman jadi seperti ini ya bagian-bagian gd 400 setelah kita bongkar jadi seperti ini jadi bezel langsung kita pisahkan dengan bulubarnya ya harus hati-hati oke seperti ini oke seperti ini jadi kita menggunakan cairan drexel polis ya untuk membersihkan gosok pelan-pelan pengarannya seperti ini langsung kita tambahkan cairan drexel polis ya selamat menikmati 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 Oke ini sudah kita lap kering ya, mantap, kita amankan dulu, untuk bulper juga sudah bersih ya, amankan, kita lihat back case, jadi back case sudah bersih juga ya paman, mantap sekali. Terakhir kita harus membersihkan kaca, jadi untuk housing juga sudah bersih total ya, kita lihat, mantap sekali, jadi kita lanjutkan untuk melepas kaca ya, jadi kita kasih dulu minyak di bagian ring kaca ya, supaya mempermudah untuk pelepasan kaca. Jadi untuk melepas kaca, kita harus melepas tombol G-nya ya, supaya tidak mengganggu, nanti pada waktu proses pelepasan kaca. Oke jadi seperti ini, untuk tombol G-nya, kita lepaskan ya paman untuk kacanya, jadi kita menggunakan alat press kaca ya. Oke, langsung kita lepas untuk kacanya, kita kasih pelindung dulu agar tidak merusak faceplate. Pelan-pelan ya paman, oke jadi seperti ini, kita lihat dulu batasan kaca, oke kita dalam pelan-pelan, oke sudah mulai terlepas, Mantap, sudah berhasil kita lepas ya untuk kacanya, jadi kita wajib bersihkan, oke alat press kita rapikan dulu, jadi seperti ini ya paman untuk kacanya, kita pisahkan sil kaca ya, Jadi kita wajib bersihkan juga pada sil kaca, jadi di bagian sila sil kaca, jadi di bagian sila sil ini banyak sekali kotoran ya, oke jadi seperti ini, kita pisahkan dulu untuk faceplate-nya, Mantap, kita rapikan, langsung kita bersihkan ya paman untuk kacanya. Oke paman, Setelah semuanya bersihkan, setelah semuanya bersih ya, di bagian kaca, langsung kita rakit kembali ya paman, Jadi pertama kita pasang faceplate, pastikan sudah benar-benar bersih ya, Lanjut kita pasang bagian sil kaca ya, jadi sil kaca ini jangan sampai terbalik ya, di bagian yang tebal, ada di bawah ya paman, jadi seperti ini, jangan sampai terbalik, Oke kita lanjutkan memasang kaca ya paman, jadi pastikan kaca sudah bersih, kita sentuh dulu, setelah tidak ada debu yang tertinggal, Langsung kita pasang untuk kacanya, Mantap, langsung kita pres ya, Oke kita pres kaca, pelan-pelan, Mantap sekali, Mantap sekali, Oke paman, jadi seperti ini ya, setelah kita pasang kaca, Alhamdulillah sudah bersih ya, untuk kacanya, Mantap sekali, Oke paman, kita lanjut memasang pengaitnya ya, setelah lem agak kering, jadi seperti ini, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Selamat menikmati, selamat menikmati 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 selamat menikmati